Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Semoga Kabar kalian senantiasa berada Dalam kebaikan Ingat gak sih Hari ini bertepatan dengan Tanggal 17 Agustus 2021 Bertepatan Dengan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita tahu Sejarah kemerdekaan di negeri kita Dibangun di atas Kepahlawanan yang tinggi Yang telah diusung Dan diperjuangkan oleh Leluhur-leluhur kita Sehingga Muncullah Dan tibalah saat ini Kita menjadi Orang yang merdeka Yang terlepas dari penjajahan Bangsa-bangsa lain Pernah gak sih kita berpikir Apa sih Kemerdekaan itu Dan Apa makna yang sudah Kita ambil Dari kemerdekaan Atau minimal Apa yang sudah Kita fahami Tentang negeri kita tercinta Yaitu Indonesia Ya Ya disinilah Sekarang Kita akan sedikit membahas Tentang bagian penting Dari negara kita Kita tahu Bahwasannya Negara kita Dibangun di atas Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi Tetap satu Disinilah kami Ingin memberikan Pendapat kami Dan kehidupan kami Disini Di pondok pesantren kami Tercinta Pondok pesantren Asuna Kota Pasuruan Bagaimana kami melihat Ruang lingkup kehidupan kami Dan Apa yang menjadi Persamaan Dengan kehidupan Kebinekaan Di negeri kita Tahu gak sih Kalau Kita Bersekolah Di sekolah yang formal Contohnya Maka kita Bisa dipastikan Berteman Dengan Orang-orang Yang ada Di wilayah Sekitar kita saja Kalau toh itu Berbeda wilayah Maka Kemungkinan besar Tidak jauh berbeda Jaraknya Dari wilayah kita Begitu pula Sangat jarang sekali Kita jumpai Dari sekolah Secara umum itu Yang mereka bertemu Dengan kawan-kawan Dari berbagai macam Daerah yang sangat jauh Dan Inilah Kehidupan kami Di pondok pesantren Kami tercinta Ya Pondok Asuna Memiliki Siswa Atau Pondok Asuna Menjadi tempat Hidup Bagi Santri-santri Yang berasal dari Berbagai macam Daerah yang berbeda Ada diantara mereka Yang berasal dari Sulawesi Ada diantara mereka Yang berasal dari Lampung Ada yang berasal dari Jawa Ada yang berasal dari Kalimantan Ada yang berasal dari Daerah-daerah yang jauh Baik dari Sumatera Sampai daerah-daerah Yang lainnya Disinilah Kami belajar Bagaimana kita Bisa berkumpul Dan hidup Berdampingan Bersama Dengan orang-orang Kawan-kawan Teman-teman Yang berbeda Budaya Kulturnya Bahasa Sifat Dan matanya Disinilah Kami merasakan Hakikat Atau Bagian dari Wujud Bineka Tunggal Ika Yaitu Berbeda-beda Tetapi Tetap satu Ya Kami disini Meskipun dari Berbagai macam Daerah yang berbeda Kami bisa Main bareng Ngaji Bareng Guyon Bareng Belajar Bareng Nafal Quran Bareng Semuanya Serba Dikerjakan Bersama-sama Dan itulah Santri Kami mendapatkan Kesetimbangan itu Di dalam Kehidupan kami Sehingga Kami menyadari Bahwasannya Kehidupan Kehidupan tersebut Muncul Dan ada Rasa saling Mencintai Satu sama lain Sekalipun dari Rasa yang berbeda Dari suku yang berbeda Dari tempat yang berbeda Akan tetapi Di hati kami Tetap satu Yaitu Persatuan Yang sama Persatuan Yang kami Rasakan Disini Adalah Ketika Persatuan tersebut Berdiri Di atas Kebenaran Maka Disitulah Kami merasa Perlunya Untuk Bersabar Dalam Bergaul Dengan Sesama Disitulah Kami Berlatih Untuk Saling Menghargai Dan Memahami Bagian-bagian Dari kultur Budaya Teman-teman Kita Yang berbeda Oleh karena itu Kami tahu Inilah Cara kami Dalam Bernegara Maka Dari persatuan Dalam ruang lingkup Yang kecil Pondok pesantren ini Kami berharap Persatuan terjadi Dimanapun Kita berada Karena Indonesia Sangat Membutuhkan Kepada Hakikat Dari persatuan Dan Semoga Persatuan tersebut Dibangun Di atas Kebaikan Dan Kebenaran Sehingga Persatuan itu Tidak Serta Merta Hanya Sekedari Dunia Akan Tetapi Bisa Terbawa Sampai Ke Akhirat Sana Berkumpul Bersama Sampai Kesurga Sekian Dari kami Inilah Sekelumit Kehidupan Kami Di Pondok Pesantren Asuna Kota Basura Jazakumullahu Khair Dalam Menyaksikan Ini Semoga Terinspirasi Bagi Kita Semuanya Semoga Menginspirasi Bagi Kita Semuanya Syukran Wajazakumullahu Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh